Tua Satgas Penanganan COVID-19, legend Doni Monardo, menyatakan bahwa saat ini suasana penyebaran COVID-19 terbilang cukup tenang dibandingkan periode Desember 2020 hingga Februari 2021. Meskipun demikian, menurut Doni, momentum keberhasilan yang diraih sekarang ini harus terus dijaga. Keberhasilan pengendalian COVID-19 bukan merupakan hasil pekerjaan satu atau dua institusi, melainkan hasil pekerjaan besar bangsa. Di mana kasus aktif nasional berada pada posisi 6,12% dan angka kesembuhan berada pada posisi 91,16%. Selain dijaga, Doni menatakan penanganan COVID-19 harus terus ditingkatkan. Lantaran angka kematian COVID-19 di Indonesia akibat virus corona atau SARS-CoV-2 masih lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Yang pertama adalah Bapak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh daerah yang telah menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Sehingga saat ini kita bisa menikmati suasana yang cukup tenang dibandingkan pada periode bulan Desember, Januari, dan Februari yang lalu. Dan tadi sudah diingatkan berulang kali oleh Bapak Menkes, mari kita jaga momentum keberhasilan yang telah kita raih. Dan ini bukan pekerjaan satu dua institusi, tetapi ini adalah pekerjaan besar bangsa kita. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga agar kita bisa mempertahankan kondisi yang sekarang ini, di mana kasus aktif secara nasional berada pada posisi 6,12% dan angka kesembuhan kita berada pada posisi 91,1%. Terima kasih telah menonton!